Intro Popisi DKI Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia Penduduk asli Jakarta adalah suku Betawi Suku Betawi adalah orang-orang keturunan atau campuran dari ras dan suku etnis yang berbeda Dan sangat terpengaruh kuat dari kebudayaan etnis Melayu dan Tionghoa Ondel-ondel adalah bagian dari tradisi masyarakat Betawi Boneka raksaksa ini menjadi aikot Jakarta Tinggi ondel-ondel sekitar 2,5 meter dengan lebar 80 cm dan memiliki berat 20 hingga 25 kg Ondel-ondel sudah ada pada abad ke-16 sebelum agama Islam masuk ke Pulau Jawa Nama ondel-ondel berasal dari kata gondel-gondel yang artinya menggantu atau mengganti gandu Sebab itu ondel-ondel jalannya mengayun atau mengibing Asal usul ondel-ondel berawal dari nama barongan Wajah ondel-ondel begitu seram seperti barong dan bergigit taring Yang berfungsi sebagai penangkal wabah penyakit dan penolak malah Ciri ondel-ondel laki-laki adalah memakai pakaian pansi berwarna gelap Berselengpang, kain batik motif betawi Mengundangkan sabuk jawara Wajah berwarna merah yang berarti pemberani gagah dan perkasan Alis dan kubis tebal dan ada kembang kelapa di bagian kepalanya sebanyak 25 buah Ciri ondel-ondel perempuan yaitu memakai baju kebaya dan baju kurung serta rok batik betawi Berselendang kain dari punda kiri ke pinggang kanan Wajah berwarna putih yang berarti kesucian Pada bagian kepala terdapat 20 helai kembang kelapa Arti kembang kelapa pada ondel-ondel yaitu kekuatan Pada pemerintahan Gubernur Alisa Dikin Ondel-ondel ditetapkan sebagai simbol kota Jakarta Pada tahun 1970-an lagu ondel-ondel diciptakan oleh Joko Subagyo Dan dinyanyikan oleh seniman betawi yang bernama Binyamin Shuet Sejak itu ondel-ondel menjadi populer di Jakarta Lagu ondel-ondel dinyanyikan dengan suasana yang ceria Dan dinyanyikan pada saat peste rakyat betawi Seperti pernikahan, sunatan, atau ulang tahun Jakarta Sepasang ondel-ondel mempunyai nama kobar dan borah Kobar untuk laki-laki menyimpulkan manusia harus mencari nafkah Borah untuk wanita menyimpulkan manusia harus berbuat baik dan ingat pada Tuhan Boneka ini terbuat dari anyaman bau Dan ideasi oleh pakaian serta aksesoris yang menyerupai manusia Ondel-ondel diiringi oleh musik terjidor atau gamak kromo Boneka ini digerakkan dari dalam oleh seseorang Yang biasanya laki-laki karena bebar ini cukup berat Ondel-ondel sangat dikenal sejak Jakarta berulang tahun yang ke-450 Nur Jakarta saat itu Alisa Dikin menghadirkan Arakkan ondel-ondel yang sangat meriah yang diiringi oleh lagu Ngarak Ondel-ondel Inilah sejarah singkat tentang ondel-ondel Terima kasih ya guys telah menemani perjalananku kali ini Semoga apa yang kuberikan bermanfaat bagi kalian Jangan lupa ya guys Like, Comment, and Share Sub indo by broth3rmax